Tim Sar kembali menemukan 6 jenazah korban pesawat Air Asia KZ-8501. 6 jenazah ditemukan di dalam badan pesawat. Kamis pagi, sekitar 40 penyelam TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi 6 jenazah korban Air Asia KZ-8501. Korban ditemukan di dalam badan pesawat yang terletak di kedalaman 28 meter perairan Karimata, Kalimantan Tengah. Jenazah pertama dievakuasi sekitar pukul 9 pagi. Sedangkan jenazah terakhir diangkat pada pukul 11 siang. Empat jenazah diketahui berjenis kelamin perempuan dan dua jenazah lainnya berjenis kelamin laki-laki. Ya, itu berada di pakaian. Yang ada di pakaian biaya yang jenazah itu di kantornya, KTP, terus ada mungkin SIM, kartu BTA, dan sebagainya. Ini sebagai alat bantu data sekedar dari identifikasi jenazah itu. Kenam jenazah telah dibawa dari KRI Banda Aceh ke lapangan udara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selanjutnya seluruh jenazah diterbangkan ke Surabaya untuk dievakuasi. Di hari ke-26 pencarian, total jenazah yang ditemukan berjumlah 59 orang. Diperkirakan masih ada sejumlah jenazah yang masih terjebak dalam badan pesawat. Namun sejak pukul 12 siang pencarian dihentikan sementara akibat arus bawah laut yang kencang. Delvina Azari, Raidi Fadil, melaporkan untuk NET.